Orang Garut ternyata kreatif-kreatif gitu loh Makanan apapun Jadi beda, jadi unik Jadi uenak banget Hai teman Seperti biasa aku mau ngajak kalian Buat bikin jajanan pedes Ini tuh mirip banget sama mie ayam Tapi bukan mie ayam, namanya itu adalah Mie Jebeu, ini tuh salah satu jajanan Asli Garut, enak banget Pedes gurih udah pasti, daripada penasaran Langsung kita bikin aja yuk Untuk bumbunya kalian siapin daun jeruk Disini aku pake 4 helai daun jeruk Dan juga 3 siung bawang putih Bawang putihnya jangan lupa buat dicincang halus Selanjutnya kita siapin Minyak secukupnya aja Lalu kita tumis bawang putihnya Oseng-oseng-oseng-oseng terus Kalau dirasa sudah harum Kita masukkan daun jeruk yang sudah dipotong tipis-tipis Kita oseng-oseng-oseng lagi Kalau daun jeruknya udah sedikit layu Kita matikan kompor Lalu kita pindahkan ke dalam suatu wadah Tapi ingat jangan semuanya Kita sisain sedikit aja Buat bikin bumbu cabai Untuk bumbu merah dan bumbu pedesnya Disini aku pake cabai bubuk dan juga aida Untuk tangkarannya tadi aku menggunakan 1 sendok makan penuh Untuk masak bumbu ini gak perlu lama Asal semua bumbunya udah tercampur rata Kita matikan kompor Untuk bahan utamanya disini ada mie dan juga baso Untuk mie-nya aku menggunakan mie bakmi Tapi kalian bebas bisa menggunakan berbagai macam mie Bisa pake mie telur juga Atau bisa juga pake mie yang mirip-mirip sama mie ayam Selanjutnya untuk mie dan juga basonya Kita harus rebus terlebih dahulu Kalau semuanya udah mateng Waktunya meracik bumbu Kita siapkan mangkok Tambahkan juga atom secukupnya aja Lalu kita masukkan bumbu merah yang sudah dibuat tadi Untuk takarannya sesuai selera kalian Lebih banyak lebih pedes Kita tambahkan juga kecap dan saus Untuk sausnya disini aku pake saus bantal Ini kita gak pake takaran Disesuaikan aja dengan selera kalian Selanjutnya kita masukkan mie-nya Aduk-aduk-aduk sampai merata Ini dari aromanya aja udah ngegoda banget Bikin lapar Dan kalau liat aslinya ini merah banget Udah kebayang banget gimana pedesnya Dan ini tuh mirip banget sama samyang Bahkan ada yang bilang ini tuh samyang lokal loh Tapi walaupun samyang lokal Rasanya beeh gak usah ditanya lagi Enak banget Kalian harus pake wajib banget sih coba Assalamualaikum Hai teman Ketemu lagi sama kita berdua Di video kali ini kita mau makan apa deh? Kita mau makan mie jebel Pokoknya Garut itu selalu punya makanan yang Yang viral Yang aneh-aneh namanya Atau ini bisa juga disebut samyang lokal ya deh ya Samyang lokal loh Samyang lokal punya Seperti apa sih rasanya? Penasaran? Iya pasti enak banget Buat kalian yang mau tau cara pembuatannya seperti apa Ada di video sebelumnya Ada di video sebelumnya Kalian cek aja Terus ikutin juga gimana step by stepnya Yakin deh kalian gak akan nyesel soalnya bakal ketagihan sama rasanya gitu Dan ini tuh murah meriah tapi rasanya enak banget Langsung aja aku udah gak sabar Sama udah lapar banget Sebelum makan kita berdoa dulu Mari makan Liat deh Liat dong Pengen tau ini tuh berapa kali spicy gitu pedesnya Ini cabenya 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 semua Enak banget Gak ngerti lagi enak banget Enak deh Gak ngerti lagi enak banget Disebut mie ayam Bukan mie ayam Basel yamin juga bukan Rasanya beda Enak banget Sumpah Itu sumpah Ini enak Pedesnya nendang banget Enak banget Enak banget Kita tuh gak terlalu bisa pake sumpah Tapi sesuatu an pengen pake sumpah Gak apa-apa lah ya Jangan dibully ya Ternyata sambil yang lokal gak kalah enak gitu loh Beneran enak banget Bawah 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 Orang Garu ternyata kreatif-kreatif gitu loh Makanan apapun Jadi beda Jadi unik Jadi enak banget Tes dulu dong Jesus Kalian ada yang pernah nyobain gak sih Kalo pernah nyobain Komen di bawah Kayaknya ini tuh Turunan dari cerambai gitu loh Inovasi dari cerambai gitu loh Iya sih Bisa juga Cuma kan kalo cerambai itu Aci ya Kalo ini pake mie Kalo ini kayak pake mie ayam gitu Tapi kita tadi pake mie kering Tapi bumbunya sih hampir sama Hampir sama Kalo kakak lebih suka cerambai itu ini Dua-duanya sih sama Dua-duanya suka Aku lebih suka ini Karena ada basenya gitu lah Tapi Si rambai juga bisa Kita kasih pangsir Kasih toppingnya gitu loh deh Iya juga ya Masih jalan garut gak pernah salah Gak pernah gagal Gak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan untuk yang mau kasih komentar, kritik, ataupun sarannya, boleh banget, boleh. Langsung komen di bawah atau DM ke Instagram kita. Haturnuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, teman.